Selain ada flyover, lebih ada waktu untuk keluar di rumah. Harapannya juga, kamarnya, lagi memakai sel, sangat fokus setahun. Lulusi waktu mau ke Koya atau Kohol itu kan harus butuh waktu satu jam lewat jalan biasa sana. Jalanannya berliku-liku, rusak. Ini juga menurut saya sangat membantu untuk masyarakat Papua, mengurangi kemecetan ikut jalan lama. Sekarang semenjak ada jembatan kan waktunya lebih dipersingkat, jalannya juga lebih bagus. Yang dulunya kita harus muter jauh, sekarang kita sudah bisa menempuh dengan jarak yang dekat. Jadi mereka juga bisa jualan di sekitarnya, dan itu sebenarnya bisa menambah penghasilan mereka juga. Menurut saya sangat membantu untuk perjalanan masyarakat ya, mau jalan-jalan ke pantai LTEKM atau ke Koya atau ke Batas. Terima kasih SBSN sudah memberikan fasilitas yang baik dan berusaha untuk masyarakat Papua. Terima kasih.